Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi masalah sambungan atau biasa kode mmi tidak valid Oke disini kita cek terlebih dahulu sini akan saya masuk ke menu untuk mendaftar atau mengecek pulsa disini kita masuk bintang 123 pagar sini biasanya nanti akan ada seperti ini masalah sambungan atau kode mmi tidak valid ya di sini punya saya juga seperti ini bagaimana cara mengatasinya baik sini akan saya berikan caranya di Uni untuk semua kartu ya bisa ya pertama-tama di sini teman masuk ke telepon kemudian masukkan kode bintang pagar bintang pagar 4636 baga bintang baga bintang oke di sini kemudian masuk ke informasi telepon kemudian di sini pada bagian ini sini tertulis tepat saya LTE only kita ubah dulu jaringan ini menjadi WCDMA preferred kalian ubah ke WCDMA preferred Oke karena di LTE only kadang terjadi untuk masuk atau mengecek pulsa biasanya Oke jika sudah berubah seperti itu kalian kemudian cek lagi apakah kode masalah sambungan masih error atau tidak kode mmi tidak valid kalian cek disini Oke kita cek ya oke maka disini sudah tidak lagi mengalami masalah sambungan nah ini dia ya sudah bisa saya cek pulsa saya untuk mencari pakai internet juga bisa kalian bisa gunakan cara itu untuk cara yang kedua yaitu teman-teman hanya mematikan telepon teman-teman biasanya kalian matikan telepon teman-teman kemudian hidupkan kembali nanti otomatis biasanya akan bisa juga untuk masuk ke menu pulsa atau menu paket internet Oke begitulah bagaimana caranya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk like and subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai